Hai, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama aku Seno dan hari ini aku udah bareng sama para pemain dari film Kabut Berduri yang tayang di Netflix 1 Agustus 2024. Siapa aja mereka, langsung aku perkenalkan. Dari paling ujung sana, dari sini deh, dari sini dulu. Saya Yusuf Mardika, memerankan gerak tersilas. Selanjutnya. Halo, saya Putri Marino yang berperan sebagai Sanja. Saya Yoga Pratama, berperan sebagai Thomas. Ini kan, kalau aku udah nonton, tapi banyak penontonnya narasi belum nonton. Jadi dari Putri dulu, nih, berperannya sebagai apa dan sosok yang seperti apa di film ini? Oke, aku berperan sebagai Sanja, seorang detektif perempuan yang tampan. Tampan, gitu ya. Sanja ini karakternya keras, idealis, tapi juga fragile. Oke, aslinya gitu enggak? Enggak sih. Oh, enggak, enggak. Karena Sanja itu jauh, jauh, jauh banget ya. Ini kawal bulu. Oke, jauh banget. Jauh banget kalau Yoga, tantangan di film ini gitu. Ada enggak sih tantangan buat Yoga? Banyak tantangan di film ini. Ada poin tertentu yang untuk dicapai sebagai pemeranan tokoh Thomas di sini. Dari mulai dialek, gitu kan. Dari mulai cara bertingkah laku di sini sebagai polisi dan sebagai karakter Thomas di sini. Bahasa, kendala bahasa enggak sih? Iya, bahasa. Bahasa ya? Bahasa. Gimana tuh kemarin mengatasinya gitu? Kebetulan kan kita dikasih waktu buat observasi di sana, mengunjungi lokasi-lokasi di sana, berbaur dengan masyarakat di sana, dengan orang Dayak, dengan orang keseharian di Kalimantan. Itu banyak pengaruhin. Banyak pengaruhin. Belajar langsung ke masyarakatnya langsung dari sana. Kalau Yusuf berperan sebagai apa, terus karakternya kayak gimana tuh di sini? Eh, karakterku silas namanya. Si anak, wah anak lokal. Anak Badung. Nggak Badung, dia cuma mempertahankan harga dirinya. Harga diri. Keluarganya. Oh gitu ya. Dia tuh nggak salah sebenarnya. Enggak. Nggak salah ya? Jadi ya emang anak Badung aja. Dia... Sama dong gitu ya? Nggak, lebih tepatnya anak muda yang berapi-api. Anak muda yang berapi-api. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ini anak nggak pernah mikir ke depannya bakal ada apa. Nggak dipikir panjang istilahnya gitu ya? Yang penting pokoknya ngelakuin sesuatu dulu. Aku mau ngebela nih keluarga ku gitu ya. Oke. Ada adegan yang paling mengena gitu. Di antara dari semuanya. Adegan yang paling memorable ya? Iya. Yang ku ingat. Kejar-kejaran sih. Di kebun. Yang itulah pokoknya. Ada sedikit di trailer ya. Iya. Terus, kan ada satu lagi yang tubruk-tuburukan tuh. Tubruk-tuburukan tuh? Aduh, udah. Yang mana ya? Yang... Sebenernya aku udah nonton. Aksi lah ya. Lebih ke aksi lah. Karena memang nuntut apa? Nuntut? Iya, stamina segala macem. Lumayan memorable sih tuh. Gila, seru banget. Tapi kalau disuruh ulang, nggak mau. Coba pere. Kalau dari Putri. Ini pemain utama. Cerita atau pengalaman suruh apa nih? Mereka kan ini di action-nya gitu. Misalnya itu bahasa, belajar dari masyarakat. Kalau dari Putri? Kalau aku mungkin, yang pertama aku belum pernah ke Kalimantan sebelumnya. Ini pengalaman pertama syuting di Kalimantan. Berasa, oh ternyata panas ya di Kalimantan. Banget, ada lima matahari. Saya juga dari Kalimantan kebetulan. Kebetulan dari Kalimantan. Anak jaksel, anak jaksel. Anak jaksel pergi ke Kalimantan yang ada lima matahari. Shop langsung ya. Apalagi ya, selain itu udah sih. Soalnya semua cast dan kru, kita saling support satu sama lain. Kita syuting lama banget, jadi udah kayak keluarga ya. Udah deket banget. Kita semuanya bisa kita ceritain. Terus, udah sih kendala nggak ada sama sekali. Kecuali cuaca dan perjalanan darat. Perpindahan dari kota satu ke kota yang lain. Panjang banget. Ngelewatin hutan nggak tuh? Kiri kakak. Iya, beneran. Jangan kaget ya. Kalau di Kalimantan begitu. Satu lagi, sinyal. Oh, sinyal. Sinyal. Itu yang bikin kita jadi banyak ngobrol sih. Oh, jadi lebih deket satu sama lain ya. Yuga sendiri gitu. Punya pengalaman suruh apa nih? Selain tadi masalah bahasa, harus ketemu sama masyarakat. Ada nggak nih yang seru banget nih? Iya, seru sekali. Seru sekali, banyak sekali yang seru. Pengalaman pertama kali saya datang ke Danau Sentarung. Oh, iya. Itu berkesan sekali karena memang pemandangannya memang seru. Terus rumah masyarakat di sana itu di atas danau. Seperti panggung gitu, tapi lebih tinggi lagi. Di bawahnya air gitu kan. Pepohonan. Pepohonan yang terendam air gitu kan. Terus kita naik speedboat di sana gitu kan. Perjalanan naik perahu itu. Kemudian pas pulang, kalau kita telat waktu sedikit. Kehabisan matahari itu akan susah sekali untuk tahu jalan gitu. Jadi dibantu juga kadang-kadang sama MAPS. Tapi MAPS juga kurang bisa diandalkan karena sinyal kadang susah. Agak bulat jadi ya. Jadi kalau telat sedikit gitu kan. Jelang matahari udah habis itu. Apalagi ditambah dengan turunnya, datangnya hujan. Lebih seru lagi kayaknya. Itu lebih lengkap. Lebih lengkap itu juga. Berkesan banget gitu kan. Sorenya, siangnya didapat pemandangan yang indah. Terus dapat suasana yang enak di sana. Terus pulangnya dapat pengalaman seru. Gak cuma pengalaman produksi, tapi pengalaman bisa menikmati alamnya kelima. Kalau Putri, value apa sih yang bisa didapat sama Komirsa yang nonton ini? Value kabut berduri. Mungkin film ini menceritakan banyak hal. Tapi core inti dari film ini adalah hubungan manusia-antar manusia. Antar manusia. Dimana kita hidup di tengah banyak sekali agnis yang ada di Indonesia. Bagaimana kita hidup di tengah berbagai macam karakter orang-orang yang kita gak tahu dia sebenarnya seperti apa. Jadi, emang core inti dari cerita ini value-nya adalah hubungan manusia-antar manusia. Saling menghormati manusia-antar manusia. Saling melindungi manusia-antar manusia. Siap, dan. Siap, dan. Siap. Siap, dan. Sangar banget loh, sangar banget loh. Keren banget, keren. Keren. Ke yoga deh, kasih kesempatan buat ngajak pemirsa nonton. Boleh. Dari ucup tadi. Boleh, dari ucup boleh. Kalau mau ngajak nonton ya. Sahabat narasi. Pemirsa aja deh, boleh. Gak apa-apa. Halo pemirsa. Jangan lupa saksikan film Kabut Berduri. Tanggal 1 Agustus hanya di Netflix. Oke, terima kasih banyak ya buat teman-teman. Mudah-mudahan filmnya kali ini sukses. Bisa ketemu lagi nanti di film-film yang lain. Sama-sama. Amin. Oke, dan itu tadi ya obrolan aku sama teman-teman dari film Kabut Berduri. Jangan lupa ya, 1 Agustus di Netflix. Bye. Jangan lupa ya, 1 Agustus di Netflix. Jangan lupa ya, 1 Agustus di Netflix.